Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya tidak akan memberikan apa-apa, tapi saya ingin bercerita tentang pengalaman yang baru saya alami. Jadi tadi pagi, tepatnya tadi siang, sekitar pukul 13, saya mendapatkan panggilan telepon dari sebuah nomor, dan di sini terdeteksi nomornya nomor Malaysia, dan nomor plus 60. Ini nomornya, yang paling atas, yang 1308, plus 6010297407. Nomor ini melepon, dan suaranya terdengar seperti suara operator seluler. Kemudian dalam peranggilan itu dia menyebutkan bahwa nomor Anda akan diblokir. segera tekan tombol mana saja. Setelah mengetahukan bahwa nomor saya akan diblokir, saya ditahukan atau diminta untuk menekan tombol mana saja. Tapi saya kemudian teringat beberapa saat sebelumnya, kebetulan hari ini saya mengecek masa aktif kartu saya ini, dan di situ terhubis dengan jelas masa aktifnya sampai tanggal 17 Juli 2023. Masih ada kurang lebih satu bulan lagi kartu saya, masih bisa aktifnya. Kemudian saya buru-buru langsung mematikan panggilan telepon itu, memutuskan panggilan telepon. Sehingga saya tidak sempat menekan tombol manapun, dan mudah-mudahan tidak ada yang terjadi, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada data yang tercuri. Dan beberapa saat kemudian saya lalu cari-cari info di internet, dan ternyata memang ada kejadian seperti itu, dan banyak. Mungkin beragam, tapi serupa. Saya akan tunjukkan di sini. Ini yang saya temukan dari Google Search. Penipuan modus waktu diblokir. Banyak sekali ini. Ini kelihatannya memang ini modus baru. Dari akhir 2022 kemudian sampai saat ini pertengahan 2023. Ini ada. Coba kita ke jangka yang terbaru saja. Yang terlama maksud saya. 2022 bulan Oktober. Penipuan mengaku dari telkom. Nah kalau ini dari telkom. Karena kalau saya itu dari telkom sel, bukan telkomnya. Telkom sel, nah di telponnya mengaku sebagai dari telkom sel. Memang sel, tapi kalau yang dicerita ini, di blog ini, si operator ini meminta untuk menekan angka 9. Kemudian dihubungkan ke operator dan seterusnya. Di sini diceritakan ketika menekan angka 9, kemudian suara operator itu mengatakan Anda akan dihubungkan dengan polisi. Oh, apa ini? Kemudian saya mengucapkan halo. Lalu disebutkanlah kesalahan saya. Katanya menyebutkan. Di sini. Perempuan itu menanyakan nama saya. Di sini kesalahan saya. Saya menyebutkan bahkan mengejakan nama lengkap saya. Nah itu mulai datanya, mulai tercuri. Dari mulai nama lengkap, nomor HP tentu jelas sudah didapatkan. Kemudian, dan seterusnya. Nah, baru kemudian data saya telah digunakan di orang-orang nomor HP dan pada area Surabaya. Tapi saya di Makassar, mbak. Ya, tapi nomor HP dikatakan nama peninggungan itu. Kenapa yang nomor HP juga mau dibokir? Ya, karena penerbakan itu terkait peninggungan dan seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, di sini, kita untuk apa namanya, men-transfer. Nah, bisa jadi kejadiannya tidak seperti ini, tapi intinya sama. Jadi, ketika kita mulai apa namanya, mulai terbawah ke skenario-nya, kita menekan tombol, misalkan, kemudian kita masuk ke perangkapnya, lalu mulai diarahkan-diarahkan sambil ujung-ujungnya, kemudian men-transfer sejumlah uang. Atau dengan teknologi yang lebih canggih, bisa jadi dengan hanya menekan satu tombol, data kita bisa tercuri. Masih ingat apa namanya, penipuan melalui pesan WA yang mengirimkan undangan, tapi ternyata format file-nya APK, banyak sekali kan, beberapa bulan kebelakang, undangan, kemudian dikirimkan file-nya, nama file-nya, undangan, dan seterusnya. Tapi, ekstensinya, ujungnya, itu titik APK. Ketika diklik, di-download, si APK nanti akan mencuri data yang ada di dalam smartphone kita. Dan tidak mungkin semua data akan tercuri. Dari mulai kontak, kemudian data-data pribadi kita, sampai ke password-password, ataupun pin, apa namanya, untuk online banking, and banking. ilusen saya, satu, ketika sesuatu itu terdengar, atau terlihat, terlalu menculikkan, atau terlalu mengarah ke sesuatu yang sifatnya membuat kita panik, membuat kita terburu-buru, patut kita untuk berhati-hati, waspada, dan tidak langsung mempercaya. Bisa jadi, ada hal yang ditutupi, atau yang disembunyikan. Jadi, kita harus lebih berhati-hati lagi, karena sekarang teknologi semakin canggih, dan orang bisa melakukan segala macam cara, bahkan dengan cara yang paling licik sekalipun. Dengan satu kali pencet tombol, semua bisa tercuri. dengan satu kali, apa namanya, mengikuti perintah, kita bisa masuk terjumus ke skenario-nya. Sebenarnya yang bisa saya bagikan kali ini, cerita saya, Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan tidak ada sesuatu yang buruk yang menimpa saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan kita semua terjaga, terhindar dari kejahatan yang demikian. Sampai jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.